Bencana alam banjir di Kabupaten Sintang belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Sempat surut selama dua hari, volume air kembali meluap hingga Rabu, tanggal 3 November 2021. Masih belum menunjukkan ada penurunan volume air. Warga yang semula memilih bertahan di rumah dengan membuat panggung, kini mulai mengungsi ke sejumlah tempat. Mulai dari rumah keluarga, gedung sekolah, hingga di komplek pemakaman. Warga di RT 6, Desa Tertung, Kecamatan Sintang, terpaksa mengungsi di komplek pemakaman terdekat dari pemukiman. Pada selasa kemarin, tim medis dari UPTD Puskemas Sungai Durian mengunjungi lokasi pengungsian warga Tertung di komplek pemakaman RT 6 tersebut. Dengan menggunakan perahu, tim medis menyusuri sungai dan gengan banjir di pemukiman warga di Desa Tertung. Kami kemarin menyusuri lokasi pengungsian warga di kuburan RT 6, Desa Tertung, kata Kasubaktu UPTD Puskemas Sungai Durian, Donatus Leo, Rabu-Tanggal 3 November 2021. Menurut Leo, beberapa masyarakat sudah mulai mengeluhkan sakit gatal-gatal. Selain itu, penyakit yang perlu diwaspadai pasca banjir antara lain diare dan demam. Jamat Sintang, Siti Mursikah menegaskan dirinya sudah menghubungi Kepala Desa Tertung. Dia meminta agar warga yang mengungsi di kuburan agar segera pindah ke gedung SD terdekat dan segera mendirikan dapur umum. Siti Musrikah meminta agar Kades Tertung menghitung jumlah pengungsi dan segera membuat dapur umum. Nantinya, semua kebutuhan logistik di dapur umum tersebut akan disalurkan oleh kecamatan, BPBD, dan Dinsos. Siti belum mengetahui pasti jumlah warga tertung yang terdampak banjir. Namun, untuk di Desa Mungguk Bantok, ada sekitar 200 orang yang mengungsi di SD terdekat. Terima kasih telah menonton!